diiringi ratusan pendukung, pasangan petahana Kairunas Julian Evi mendaftar di Kaping Solok Selatan dimulai dengan deklarasi di Grup Kementerian Solok Selatan, Padang Aroh, Solok Selatan Kamis 29 Agustus, pasangan petahana Kairunas Julian Evi mendaftar di Kaping Solok Selatan mengusung tagline dua periode Solok Selatan, lanjutkan duet yang tetap solid itu diprediksi akan kembali memimpin kabupaten itu lima tahun ke depan setidak-tidaknya itu terlihat dari mayoritas dukungan partai yang memiliki kursi di DPRD mendukung pasangan ini di samping partai Golkar yang memiliki delapan kursi di DPRD Solok Selatan ada tujuh partai lainnya turut mengusung inkuben ini partai-partai itu adalah Gerinda, Demokrat Pan, PKS, PKB, PDIP, dan P3 dengan total 21 kursi dari 25 kursi di DPRD Solok Selatan yang mengusung pasangan Kairunas Julian Evi harapan masyarakat untuk keberlanjutan pembangunan di daerah berpenduduk 182 ribu jiwa ini sepertinya akan dapat terwujud terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!